Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK akan segera membanggil Rafael Alun untuk menelusuri aliran dana kekayaan yang dinilai fantastis dan tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemandilan klarifikasi pada yang bersantutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHAPN. Kejanggalan jumlah kekayaan dan transaksi rekening Rafael ditemukan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK sejak 2012 dan telah dilaporkan ke KPK jauh sebelum kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael. Namun, belum ada tindak lanjut dari KPK. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yen Tiga Nasi menyoroti kinerja KPK yang dinilai tidak mempunyai mekanisme penindaklanjutan laporan LHKPN yang baik. Menurutnya, KPK seharusnya mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi harta kekayaan yang disampaikan para pejabat negara. KPK seperti tidak punya mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti LHKPN. Menurut saya, hanya beralasan kalau bilang belum temukan indikasi tindak pidana. Setelah itu, nilainya dicek benar atau tidak? Sumbernya dari mana? Setelah itu, laporan berkala. Kalau ditemukan ada yang tidak wajar, itu dikejar harus ditindaklanjuti. Bukan lapor saja, lalu sudah selesai. Sementara itu, Rafael Alun mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari Jabatan dan Status Aparatur Sipil Negara Ditjen Pajak per 25 Februari 2023 pasca pemecatannya oleh Menteri Keuangan. Dalam surat tersebut tertulis, Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direkturat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direkturat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya. Ben Kopol Hukam, Nafut MD pun angkat bicara. Pengunduran diri Rafael Alun tidak boleh menghentikan proses penyelidikan terhadap harta kekayaannya. Karena bapaknya sebagai pejabat penyelidikan keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian diminta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada proses hukum yang dilakukan. Misalnya penghimpinan dana secara tidak sah, penyelidikan uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga. Itu harus diteruskan. Sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2020, permintaan pengunduran diri aparatur sipil negara atau ASN yang sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin harus ditolak. Sebelumnya, Rafael Aluntri Sambodo menyampaikan permintaan maaf atas penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio terhadap David, anak mengurus pusat JP Ansor Jonathan Latumahina. Dalam permintaan maafnya, Rafael menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi keluarga. Ia menyadari tindakan keliru anaknya dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.